Cek saldo BPNT tahap keempat plus PKH tahap ketiga di minggu sore 23 Juli tahun 2023 Benarkah BPNT alokasi bulan Juli Agustus cair juga? Di 6NG sudah muncul periode salur? Sekali lagi KPMPKA wajib kumpulkan perkas ini Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog Channel membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting Dan tentunya mengembirakan bagi keluarga penerima manfaat Program keluarga harapan PKH dan juga bantuan pangan atau BPNT Karena pada kesempatan video kali ini kita akan melakukan pengecekan saldo BPNT tahap keempat Plus PKH tahap yang ketiga di minggu sore 23 Juli tahun 2023 Benarkah BPNT alokasi bulan Juli Agustus cair juga? Di 6NG sudah muncul periode salurnya Sekali lagi KPMPKA wajib kumpulkan perkas ini Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama Jadi sahabat sosial dimana pun Anda berada kita akan bahas terlebih dahulu terkait BPNT alokasi bulan Juli dan Agustus ya Baru kita nanti akan bahas tentang PKH tahap yang ketiga Karena ada perubahan yang signifikan untuk periode BPNT bulan Juli dan Agustus tahun 2023 Di Bank Himbara sahabat sosial Baik kita langsung saja kembali di aplikasi 6NG sahabat sosial dimanapun Anda berada Teman-teman bisa lihat di layar kaca sahabat sosial Di situ tertera BPNT yang di centrang ya Kemudian Juli 2023 Himbara Kemudian sudah terpantau Bank Mandiri sahabat sosial dimanapun Anda berada Yang akan menyalurkan bantuan sosial BPNT pertama kali nanti sahabat sosial dimanapun Anda berada ya Sahabat sosial untuk bantuan sosial BPNT sudah terlihat ya di aplikasi 6NG sahabat sosial Untuk periodenya bulan Juli dan juga Agustus tentunya nanti Karena penyaluran bantuan sosial BPNT adalah 2 bulan sekali untuk Bank Himbara Yaitu untuk sekarang Juli dan Agustus ya tahun 2023 tentunya Sudah terpantau Bank Mandiri teman-teman semuanya di centrang juga Dan ada beberapa juga di aplikasi 6NG Juli 2023 Bank Himbara Statusnya sudah proses verifikasi rekening Artinya sahabat sosial setelah proses verifikasi rekening tersebut Nanti akan muncul yang namanya SPM atau SP2D Jadi ternyata penyaluran bantuan sosial BPNT lebih cepat sahabat sosial untuk prosesnya ya Sudah terlihat padahal BPNT alokasi bulan Mei dan Juni baru saja selesai pada tanggal 15 Juli tahun 2023 kemarin Dan ternyata di aplikasi 6NG sudah ada perubahan signifikan untuk BPNT alokasi bulan Juli dan Agustus Jadi selamat bagi KPM BPNT murni maupun KPM PKH yang mempunyai BPNT juga ya Untuk BPNTnya sudah mulai terverifikasi rekeningnya sahabat sosial Jadi tinggal beberapa langkah lagi Bantuan sosial BPNT akan kembali tersalurkan Kita berharap nanti untuk penyaluran bantuan sosial BPNT Berbarengan dengan penyaluran bantuan sosial PKH Apalagi teman-teman semuanya pemilik BPNT plus PKH Nanti bantuan sosial akan double ya sahabat sosial Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya Dan pada hari ini sahabat sosial bertanggal 23 Juli tahun 2023 Ada saldo masuk untuk BPNT Teman-teman semuanya bisa lihat di layar kaca Tanggalnya 23 Juli tahun 2023 Jamnya 6 pagi tadi sahabat sosial dengan nominal tentunya 400 ribu rupiah Perlu teman-teman ketahui bersama Kementerian sosial Republik Indonesia telah mengumumkan Untuk penyaluran bantuan sosial BPNT alokasi bulan Mei dan Juni Berakhir pada tanggal 15 Juli kemarin Nah pertanyaannya apakah setelah tanggal 15 Juli Itu adalah bantuan sosial BPNT alokasi bulan Juli dan Agustus Sahabat sosial kita belum bisa memastikan Namun kita berpositif thinking sahabat sosial Karena memang tanggal 15 sudah berakhir Untuk periode bulan Mei dan Juni Dan kemungkinan besar memang untuk di atas tanggal 15 Juli Adalah penyaluran bantuan sosial BPNT alokasi bulan Juli dan Agustus tahun 2023 Kita aminkan semoga sahabat sosial dimanapun Anda berada Untuk BPNT-nya segera tersalurkan di minggu-minggu depan sahabat sosial ya Dimulai hari Senin tanggal 24 besok Amin amin ya roban ngalamin Kemudian kita ke bantuan sosial PKH tab ketiga ya Pengecekan saldo pada sore hari ini sahabat sosial Pada sore hari belum terpantau lagi untuk penyaluran bantuan sosial PKH tab yang ketiga Baru terakhir kemarin sahabat sosial pada tanggal 22 Itu untuk komponen lansia 600 ribu rupiah di Kabupaten Subang Kemudian juga 375 ribu rupiah untuk komponen jenjang sekolah menengah pertama sahabat sosial sama di Kabupaten Subang juga teman-teman semuanya Dan yang mengejutkan ada yang tersalurkan Untuk BPNT juga 400 ribu rupiah 2 KPM Dan setelah kita cross check dan kita tanyakan kepada KPM Menyatakan bahwa bantuan tersebut adalah BPNT alokasi 9 Juli dan Agustus tahun 2023 ya Sahabat sosial alhamdulillah Semoga BPNT maupun PKH segera tersalurkan Sahabat sosial apalagi sudah ada perubahan-perubahan di 6NG online ya Berarti 6NG online telah update di berbagai wilayah di Indonesia Teman-teman semuanya boleh tanyakan kepada pendamping sosial Apabila teman-teman semuanya penasaran tentunya ya sahabat sosial Kemudian kita ke informasi yang terakhir sahabat sosial Penting sekali bagi keluarga penerima manfaat PKH Wajib kumpulkan berkas ini sahabat sosial Karena nanti apabila teman-teman semuanya yang keterangannya di aplikasi checkbansos adalah keluar Nanti akan dimukhtahirkan datanya teman-teman semuanya Yang pertama adalah fotokopi buku tabungan PRI-PKH Apabila teman-teman semuanya adalah KKS-nya PRI Apabila BNI, Mandiri, PSI ya teman-teman semuanya kumpulkan untuk buku tabungan Sesuai dengan bank himbara masing-masing ya Kemudian fotokopi kartu ATM KKS-PRI Fotokopi kartu keluarga terbaru yang ada komponen kategori PAUD, SD, SMP, SMA Badita, Bumil, dan Lansia Fotokopi EKTP suami dan istri Fotokopi kartu Indonesia Sehat, BPCS KIP, NISN, Pelajar Fotokopi akte kelahiran Fotokopi KMS dari posyandu Balita Atau ibu hamil Kemudian fotokopi rapor sekolah PAUD, SD, SMP, SMA Foto KPM dan foto rumah tampak depan ukuran 4R Ini adalah nanti untuk geotagging Biasanya nanti akan didata oleh posmen atau dari pihak PT.Pos Indonesia Kemudian semua berkas dimasukkan ke dalam map coklat dan dikumpulkan ke pendamping sosial masing-masing Nanti akan didata kembali, akan dikrosek kembali, akan disamakan kembali datanya Semoga nanti ke depannya tidak ada yang salah sasaran alias tidak sesuai dengan komponen ya teman-teman semuanya Terima kasih sudah menonton videonya semoga bermanfaat Apabila bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian Dan juga nanti kita akan bagikan giveaway dengan total 250 ribu rupiah kepada teman-teman semuanya Yang akan kita bagikan di akhir bulan ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih